bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum guys selamat pagi teman teman good morning mihau my friend karena bosen kita bahas mengenai katelea kemudian kata setum kali ini saya berusaha untuk memperluas apa ya yang terluas genus yang akan ditantukan di adesorbid itu dendrobium hybrid ya i would like to expand my collection of dendrobium into not only representing katelea and also kata setum and nails but also dendrobium especially with the spatulata or the twisted horn ya jadi terutama yang dendrobium dengan sepatulata atau yang tanduknya itu ninter-ninter seperti ini oh iya apologize for the back sound of helikopter i will try to pause it when it's coming here near here because the sound is very loud dan mohon maaf dengan suara helikopternya muncul lagi nanti kalau helikopternya mendekat saya akan coba untuk di pause sebentar videonya supaya temen-temen gak terlalu terganggu ya and in front of me here is dendrobium lice pride or lies pride jadi tulisannya itu l y saya gak tau bahasanya itu lie kali ya dendrobium lice pride it's a cross between dendrobium black spider and lacentera so you can imagine that this is very pretty wonderful and also such a collectible item jadi melihat dari silangan atau induknya yaitu dendrobium black spider dan lacentera tentunya merupakan barang-barang most wanted atau dendrobium yang paling banyak dicari oleh temen-temen karena memang keduanya sangat cantik eksotis ya black spider tentunya dicari karena warnanya yang merah ke hitam eksotis banget kemudian juga lacentera juga selalu menghasilkan anggrek-anggrek silangan yang cakep ya kalau anggrek dan dendrobium apapun jika menggunakan lacentera biasanya hasilnya selalu cantik ya no so this one ya jadi ini tentunya diharapkan persilangan antara yang warna hitam dan juga yang cantik ini bisa menghasilkan varian baru yang aneh-aneh ya salah satunya yang ada di depan temen-temen ini oke telecopternya udah menjauh barusan udah saya kau sebentar tadi let's take a look at the flower real closer biasanya anggrek itu yang mekar buruan adalah sebelah sini ya and usually the flowering in the unopened buds is here jadi semakin yang lebih dulu mekar itu adalah bagian sebelah sini let's check the flower ini lebih galau ya helikopternya ribet banget lebih galau ya helikopter telurnya ganggu dulu aduh aduh kayaknya ada lebih dari satu helikopter nih karena baru aja lewat satu yang lain udah mendekat ya aduh jadi galau ah gak bakal selesai ya nunggu helikopter biarin aja ya temen-temen kalau suaranya kenceng gitu oh my god let's check the flower again kita coba lagi nih beli bunganya so you can see that the horn is quite black jadi warna tanduknya kemudian juga warna petal ya you can see the petal color is very black hitam banget guys warnanya and also the end of this lower petal lower petal i mean bagian bawah sepulnya juga guys hitam-hitam ya sedangkan bagian atas dari sepulnya itu dia seperti lintir seperti poni pada manusia and also look at this beautiful lip dan juga nih bagian lipnya cantik banget Masya Allah sebenarnya warnanya kebiruan ya i can see in my eyes here that it has a kind of blue color perfect blue tapi kalau di layar monitor malah keliatan jadi ungu ya ini cantik banget guys very beautiful oke sebenarnya tanduk ini akan lebih berdiri kalau saya menaruhnya di panas yang terik banget actually this twisted horn of the petal will be upright if i put it under the full sunlight jadi biasanya semakin panas maka dia akan semakin nge-trill gitu tapi juga bisa jadi karena ini baru mekar beberapa hari you can see that the end of this influence is not open up yet jadi bisa dilihat kan ada satu yang belum mekar sempurna berarti memang ini mekarnya belum lama ya dan you can also check that the influence or the stem here is quite black jadi ciri khas dari silangan black spider itu biasanya antara lain adalah baik tangkai bunga kemudian dari you can also see the bulb the bulb here is also darker jadi dari apa ya hitam-hitam banget gitu dari penampakan batang-batangnya juga hitam ya jadi bukan cuman dari tangkai bunga maupun bunga melainkan juga dari batangnya jadi biasanya untuk kita melihat misalnya dia belum berbunga nih anggreknya masih kecil atau bisa dibilang remaja biasanya yang selalu dipilih oleh para kolektor ataupun petani itu adalah memang yang batangnya hitam karena diharapkan nanti hasil bunganya juga akan cenderung hitam ya so it's also the signature if you would like to find the black color of flower usually that you can also see from the seudo bulb and also sometimes from the leaf juga kadang beberapa dari ciri daunnya ya jika daunnya kelihatan seperti ada hitam-hitamnya entah dimananya misalnya di bagian ujung-ujung daun atau bagian luar daun biasanya itu juga bisa menandakan ciri bunganya nanti bagaimana begitu juga untuk katelea biasanya jika teman-teman ingin mencari anggrek yang totol maka biasanya di bagian daun juga akan ada totol-totolnya ya so let's see that how it is planted actually I'm so sad that the new growth here is broken can sayang banget ya ini ada temasnya yang patah karena memang letaknya ada di ujung dari pot ya jadi mungkin kecenggol jadi aduh sedih banget ya I can express how I feel now very sad and I think it's better for you to use this charcoal as the media because as far as I know that dunderobium doesn't like a lot of water or also when I see that my employees they love to play with water hahaha melihat juga dari kalau di kebun saya itu pekawet saya itu senang banget main air ya nyemprotin air jadi karena menyiram satu kebun itu gak bisa dipila-pila akhirnya saya putuskan untuk pakai media arang aja ya jadi biar lebih cepat kering juga okay let's get back to the flower here if you look at the blue nanta site and also any other site perhaps or instagram that many friends also posting about this dunderobium light sprite you can see many varieties of this banyak sekali varian warnanya mulai dari yang coklatan kemudian yang lebih hitam bahkan ada yang warna-warna lain seperti agak kuning atau apa ya karena mungkin ada yang lebih merah karena Lacentera kan warnanya bervariasi jadi memang hasil silang dari kedua dunderobium black spider maupun Lacentera ini juga sangat bervariasi ya so it's wise for you to collect all jadi sangat disarankan juga bagi para pecinta spotulata untuk menentukan semua variannya oke ini helikopternya baru kelewat lagi aduh sangat gila ya suaranya kenceng banget sampai sakit kuping hahaha oke guys that's it i hope that this is somehow useful for you semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan karena hari kamis selamat berkuasa bagi yang menjalankan ibadah kuasa seneng kamis maupun kalian kuasa di bulan syawal ataupun yang masih ada hutang kuasa pulang-rumang dan kemarin ya selamat berkuasa teman-teman semoga saya teman-teman tidak lupa niat kuasa adalah Allah ya semoga siapa sebagai amat ibadah buat kita semua thanks for watching i will continue to the next patulata orchid stay tune so yo moving selamat menikmati